Setelah di tengah pandemi COVID-19, pelayanan pembuatan surat izin mengemudi atau SIM di Polres Semelu berlangsung lancar. Bagi masyarakat yang ingin membuat SIM, tetap harus mematuhi aturan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Pelayanan SIM di Polres Semelu dilaporkan berjalan seperti biasanya, mulai pukul 8 pagi hingga berakhir pada pukul 15 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian barat setiap hari kerja. Namun di tengah pandemi COVID-19, Polres Semelu tetap mengedepankan protokol kesehatan dalam menghadapi COVID-19 sebagai langkah antisipasi penyebaran COVID-19 di wilayah hukum Polres Semelu. Setiap harinya, Polres Semelu melakukan pelayanan SIM dengan tidak membatasi jumlah warga yang akan membuat SIM. Hal tersebut mengingat di Semelu setiap harinya pembuatan SIM masyarakat masih dapat diatasi dengan baik. Kapolres Semelu AKBP Agung Surya Prabowo SIK menghimbau seluruh masyarakat untuk tetap mematuhi aturan dan langkah pencegahan antisipasi COVID-19 sehingga Kabupaten Semelu dan daerah lainnya bebas dari COVID-19. Untuk diketahui beberapa langkah yang dilakukan Polres Semelu dengan tetap pelayani pembuatan SIM masyarakat diantaranya diwajibkan untuk mencuci tangan bagi seluruh warga yang datang ke Polres Semelu, memakai masker dan juga menerapkan jaga jarak atau social distancing. Tim Liputan, TVRI Aceh, melaporkan. Saudara informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam Aceh hari ini. Indonesia terus berupaya untuk memerangi dan memutus mata rampai penyebaran virus COVID-19. Agar upaya ini berhasil, mari kita bersama-sama mendukung pemerintah untuk selalu melindungi diri dan keluarga dengan cara physical distancing. Apa itu physical distancing? Menjaga jarak dengan orang lain apabila berada di luar rumah minimal 2 meter. Hindari berjabat tangan dan juga kerumunan atau yang banyak mengundang masa. Gunakan saru tangan pada saat menekan pada tombol mesin ATM, lift, dan benda mati lainnya yang banyak disentu publik. Upayakan segera mungkin untuk mencuci tangan apabila setelah terpapar dari benda-benda yang banyak disentu publik. Dengan begitu kita sudah ikut andil dalam memberikan yang terbaik untuk bangsa ini dalam penjagaan COVID-19.